Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Memiliki perusahaan yang bergerak di bidang teknologi antariksa, dan telekomunikasi Elon Musk dikabarkan akan memberi akses internet, styling bagi warga Gaza. Kabar itu muncul setelah Israel memutus jaringan telekomunikasi, buntut dari konflik yang tengah berlangsung, namun yang menjadi tanda tanya besar. Kebijakan Elon Musk terbang kontradiktif sebab, semua orang tahu jika bos aplikasi itu merupakan warga negara yang mendukung setiap serangan Israel. Karena itu apakah rencana Elon Musk membantu Muslim Palestina memiliki tujuan terselubung? Tetap tonton terus dan simak video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Elon Musk banyak orang yang tak akan menyangka, jika milioner berusia 52 tahun itu bakal ikut berkomentar dengan konflik Israel-Hamas. Yang sampai video ini dibuat jumlah korban sudah mencapai angka kurang-kurang lebih 9.000 jiwa. Pasalnya sebagai warga negara Amerika Serikat keputusan Elon Musk untuk berbicara tentang Palestina, bisa dianggap hal yang berani. Sebab seperti yang telah kalian ketahui, satu-satunya negara yang berkontribusi besar untuk Israel, hanyalah negeri pamansa. Namun apabila kita berandai-andai sambil mencari tahu, beberapa kemungkinan atau alasan mengapa Elon Musk begitu berani menyinggung Palestina, maka di antara alasan yang paling pasti adalah karena namanya masuk ke dalam 10. Bahkan berada di peringkat pertama orang terkaya di dunia, sesuai dengan survei yang dikeluarkan oleh Ford's Real-Time Billionaires, terhitung hingga tanggal 11 Maret tahun 2023, Elon Musk kembali menduduki TTA tertinggi dari Chess Papel in the World. Dengan jumlah kekayaan mencapai angka 232 miliar USD, atau setara 4.080 triliun rupiah, bukan bermaksud berlebihan tapi dimiliki oleh satu orang angka tersebut tentu jauh dari cukup. Untuk memenuhi kebutuhan, Elon Musk dalam 10, 20 atau mungkin saja 30 tahun lamanya, tak heran bila beberapa waktu yang lalu Elon Musk, dengan santainya mengakui sisi Twitter, yang dibanderol dengan harga 683 triliun, bahkan ya sekalipun pada tanggal 19 Oktober kemarin harga saham perusahaan Tesla miliknya dilaporkan anjlok, hampir 9% atau setara 380 triliun tetap saja. Tak merubah posisi Elon Musk sebagai orang terkaya di bumi, lebih menariknya lagi dilansir dari si enten Elon Musk, pernah mengaku tak ingin mati dalam kondisi kaya. Sebab ia akan menggunakan sebagian besar hartanya membangun pangkalan di Mars, serta penerbangan yang kapan saja bisa digunakan sayangnya, didaulat menjadi orang terkaya di dunia. Bos aplikasi X itu dianggap oleh banyak pekerjanya sebagai orang yang tak berperasaan, dan berempati anggapan itu mencuat, kepermukaan setelah dirinya melakukan pemutusan hubungan kerja, terhadap 80% karyawannya pada Oktober 2022 lalu. Akan tetapi menurut pengakuan Elon Musk adanya PHK besar-besaran, di perusahaannya bukanlah hal yang menyenangkan, dan bukan pula hal yang menyakitkan. Sebab dia terpaksa melakukan cara itu lantaran, menghadapi arus kas negatif di Twitter, sejak mengaku sisinya memang tak bisa dipungkiri setelah setahun, berada di tangan Elon Musk. Nilai jual Twitter yang ia ganti menjadi X hanya tersisa 31 triliun, atau lebih dari setengah harga saat ia membelinya, yang mengejutkan ketika branding negatif pemilik aplikasi X Tesla. Dan Spacek semakin menggemar di dunia maya, tiba-tiba Elon Musk muncul, untuk membantah itu semua, dengan membuat cuitan di akun media sosialnya. Yang mengatakan bahwa dirinya akan memberi akses internet kepada warga Palestina, seperti yang kalian simak di awal tadi, pengakuan Elon Musk ingin memberi bantuan berupa akses internet Starlink, diutarakan saat semua mata di dunia ini. Tertuju pada Palestina, hasil sampai saat sekarang ini nama Elon Musk terus menjadi perbincangan, banyak pihak bahkan banyak pengguna sosial media, yang mendesak agar akses Starlink segera dimasukkan ke Gaza, Starlink sendiri adalah sebuah proyek pengembangan konstelasi, atau sekelompok satelit buatan, yang sedang dijalankan Elon Musk. Melalui perusahaan SPARCHECS-nya, tujuan diadakannya proyek ini agar menghadirkan sebuah sistem komunikasi internet, berbasis satelit yang memiliki performa tinggi. Dengan harga terjangkau dikutip dari CNN koneksi internet itu nantinya akan menyambungkan komunikasi dari Gaza, ke organisasi bantuan yang diakui secara internasional. Terlebih lagi sejak diputusnya jaringan komunikasi sekretaris General World Health Organization Tedros Gabrisus, melaporkan pihaknya tak bisa menghubungi tim WHO maupun mitra-mitra kesehatan lainnya di Gaza. Hal yang sama juga dikabarkan oleh Ketua UNICEF Katherine Russell dengan mengatakan, kami telah kehilangan kontak dengan rekan-rekan kami di Gaza. Saya sangat prihatin dengan keselamatan, keselamatan mereka bersama dengan 1 juta anak di Gaza. Mereka melalui malam yang kondisinya tak bisa disampaikan dengan kata-kata, akan tetapi harapan para korban di Gaza agar rencana Elon Musk. Memberi bantuan internet di Gaza bisa terwujud, sepertinya akan mengalami banyak kendala, pasalnya perangkat atau hardware yang bebannya sangat berat. Bisa menyulitkan dalam hal pemasangan, kesulitan tersebut diutarakan oleh seorang Prof. Moks Owen Jenes dari Universitas Hamad bin Khalifa. Dengan mengatakan kami telah melihat 500 ribu postingan di Aplik X, yang mendesak Starlink harus masuk ke Gaza, namun masyarakat tak menyadari bahwa Starlink in untuk telekomunikasi adalah suatu kemustahilan. Alasannya terminal antena dan perangkat lain akan sulit didistribusikan, dalam skala besar sang profesor juga mengatakan, kalaupun Starlink berhasil masuk maka tentara Zionis tak akan mengizinkan alat itu difungsikan. Karena selain jaringan listrik dan telekomunikasi yang diputus mereka, juga menahan bahan bakar minyak dan bahan bakar merupakan daya utama untuk menyelakkan Starlink. Memang benar sejak tahun 2007 jalur Gaza sudah berada di bawah bloket Israel, alhasil Israel mengontrol wilayah udara dan perairan Gaza, serta mengatur semua barang dan jasa yang masuk maupun keluar melalui 2 dari 3 titik. Penyeberangan perbatasan Gaza, buktinya beberapa hari setelah Elon Musk menyatakan sikap untuk memberi akses kepada warga Palestina, Israel meresponnya dengan keras tak tanggung-tanggung dilansir dari CNN. Israel menyatakan bakal melawan upaya Elon Musk, yang hendak memberikan akses telekomunikasi untuk organisasi-organisasi bantuan di Gaza, yang mengalami pemutusan saluran komunikasi sejak tanggal 27 Oktober tahun 2023 lalu. Menurut Menteri Komunikasi Israel Selomokari upaya perlawanan itu lantaran, mereka khawatir kalau saja bantuan akses telekomunikasi itu justru digunakan Hamas. Untuk aktivitas terorisme, kekhawatiran pihak Zionis tersebut bisa muncul sebab melihat perang Ukraina dan Rusia, jaringan Starlink membantu alus sista berteknologi tinggi. Yang dimiliki kedua belah pihak, mampu menar target lawan, di daerah-daerah di mana alat komunikasi lainnya tidak berfungsi, namun naifnya setelah pernyataan menuduh Hamas. Akan menyalahgunakan jaringan Starlink Menteri Komunikasi para Zionis itu justru, mengajak Elon Musk agar menjadikan bantuan telekomunikasi Starlink sebagai alat tukar. Untuk membebaskan warga Israel yang disandra, menanggapi ajakan tersebut Elon Musk mengatakan bahwa perusahaannya tak terlalu naif, dan akan melakukan pemeriksaan keamanan dengan pemerintah setempat, sebelum menyelaikan satu alat pemancar saja, ya lagi-lagi sebagai warga negara Amerika Serikat. Pernyataan Elon Musk yang akan memberi akses Starlink bagi warga Gaza, adalah pernyataan yang menimbulkan tanda tanya besar, dan sangat kontradiktif akan tetapi, melihat banyaknya warga Amerika yang turun ke jalan untuk mendukung Palestina. Mari kita berdoa semoga saja Elon Musk masih satu visi dengan mereka, yang membela Palestina, tanpa diselubungi maksud dan tujuan tertentu. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah, bagaimana menurut kalian apakah Elon Musk akan memberi akses Starlink atau tidak? Walahualam bisawab, terima kasih semua saudaraku yang sudah menonton video ini, hingga akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan tak lupa untuk selalu mendoakan saudara kita di Palestina, selalu dalam lindungan Allah, amin. Dan para pejuang kemerdekaan Palestina dimenangkan Allah, amin ya rabbal alamin. Hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video selanjutnya.